Terkadang sebab ucapan kita karena mungkin kita tidak tahu ilmu ya, maka terkadang apa? bisa menimbulkan kesyirikan sebab ucapan kita subhanallah wakad yakunu minhu ghibah walami iman terkadang dengan sebab ucapan kita, lisan kita maka bisa menimbulkan itu arti ghibah bisa arti disitu apa? dia mengumpat menjelek-jelekkan saudaranya, mengungkit-ungkit kekurangan, keburukan saudaranya wakad namimah terkadang pula dengan sebab perkataannya, dengan pembicaraan, bisa menimbulkan adu domba wakad yakunu minhu syedam wal wasabun, atau wasubun dan terkadang pula dengan perkataan itu terkandung di dalamnya cacian mencacit atau bahkan mungkin mencela fal lisanu khadir maka mulut ini lisan ini maka sangat berbahaya mengawali kajian kita pada malam hari ini tentunya syukur kita kepada Allah dengan kita senantiasa memuji dan menyejung kepada Allah berbagai macam kenikmatan kita dapatkan sehingga kita tidak akan mungkin sanggup menilai dan menghitung sudah berapa nikmat Allah yang kita dapatkan maka tentu yang terpenting untuk kita semua bagaimana kita bersyukur kepada Allah tentunya syukur kita kepada Allah kita berusaha dengan kesungguhan kita dengan ketulusan kita demikian pula semangat kita untuk senantiasa berada di atas ilmu di atas sunnah maka kita menegakkan ketaatan kita kepada Allah se-wajal maka itulah yang terpenting demikian pula syukur nikmat sehat juga nikmat waktu kesempatan jangan sampai kedua nikmat ini sehingga kita menjadi orang-orang yang tertipu menjadi orang-orang yang lalai dan terpedaya dengan sebab kedua nikmat itu karena memang demikian yang disertakan Rasulullah SAW ada sebab dua nikmat mayoritas manusia mereka makbun mereka tertipu mereka terlena nikmat apakah itu dua nikmat apakah itu as-sihat wal-barak nikmat sehat dan nikmat waktu luang waktu kesempatan sehingga kesempatan kita hidup di dunia juga sementara dan juga sekali saja tidak dua kali dan tentunya juga dipatasi sampai kapan sungguh kita juga tidak tahu maka oleh sebab itu kesempatan yang diberikan oleh Allah ini semoga kita juga meminta pertolongan kepada Allah dan kita pula menempuh jalan-jalan kebenaran agar kesempatan hidup kita di dunia maka berarti dan akan menjadi bekal kita untuk nanti kehidupan yang abadi itulah kehidupan akhirat sungguh yang akan mengiringi kita hanya amal keluarga kita harta kita akan kembali tentunya akan dimanfaatkan dan digunakan oleh yang masih hidup ada pun yang akan berguna dan bermanfaat untuk kita adalah amal maka pertanyaannya bagaimana tentang amal kita tentunya adalah amal-amal insyaAllah insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab kitab berjami' min puluhil maram min atilatil ahkam dan hadith yang insyaAllah kita akan baca pada kesempatan malam hari ini adalah hadith tentang keutamaan diam keutamaan diam dari sahabat Anas sahabat Anas Ibn Malik Anas anak laki-lakinya Malik sahabi pelayan Rasulullah senantiasa melayani dan menemani Nabi sahabat Anas Ibn Malik aduh ada kebalikan ada seorang ulama yang namanya Malik Ibn Anas ini gak ada hubungannya walaupun namanya Malik Ibn Anas aduh sahabat Anas Ibn Malik tapi tidak ada hubungannya jadi kalau Anas Ibn Malik adalah sahabat aduh Malik Ibn Anas adalah imam terhadap hijrah diantara imam ahli sunnah ulama yang mengajak di masjid Nabawi beliau adalah guru Imam Syafi'i radiyallahu barakallahu rakhimu Allah aduh Imam Syafi'i adalah guru daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal semoga Allah merahmati ketuanya Dari Anas Ibn Malik semoga Allah merugui dia berkata kala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam kalau bersabda Rasulullahi sallallahu alaihi sallam as suntur hikmat dia itu hikmat ada matan yang berbeda yang disebutkan dalam syarah tawdihul agam dengan bentuk jama' as suntu hikamu bahwa dia itu terkandung banyak hikmat karena jama' dari hikmat wakali lunfa iluhu dia ini terkandung banyak hikmat ternyata sedikit yang mengamalkannya padahal diem itu apa banyak terkandung hikmat tapi sedikit yang bisa mengamalkannya berarti banyak yang gak mau diem banyak yang ngomong aja maka kalau orang harap namanya kamu ini banyak ngomong tetapi maafi faidah gak ada faidah atau bahkan mungkin nakas dengan faidah sedikit sekali faidahnya jadi ini akhrajau albayhaqiyu bawah ini diriwinkan imam albayhaqiyu di dalam kitab biluh syu'abil iman di dalam kitab syu'abil iman beliau al-habib ibn hajar menyugutkan pisana din ta'if tapi ini sangatnya lemak yang suhi sesungguhnya ini adalah mawkuf mawkuf perkataan seorang yang bernama luqmanul hakim luqmanul hakim derajat hadith rajat hadith maka jika ditahrib hadithnya dicari diteliti hadithnya walaupun imam al-habib ibn hajar menyatakan pisana din ta'if maka ala sahih bahwa hadith ini berasal dari perkataan luqman ada ada pun kalau diriwetkan imam imam hibban kalau ini kan imam bayhaki yang disebutkan al-habib itu imam bayhaki rawinya ada pun di dalam riwet yang lain kalau diriwetkan imam ibn hibban di dalam randutul ukola artinya apa taman taman orang-orang yang agil maka pisana din sahih sampai ke anas kalau riwet imam ibn hibban jadi ada pun kalau kita lihat di dalam riwetkan ibn hajar ditahibkan oleh beliau kalau dari sisi riwayat al-imam bayhaki dalam syu'ab imam ada pun kalau kemudian diteliti kembali dari riwayat imam ibn hibban ya maka sampai kepada sahabat anas salamnya sahib nah kemudian yurwa alin nabi kalimat as-subtu hikmatun as-subtu hikamun wa ghalilun fa'iluhu bahwa diam itu banyak hikmah dan pelakunya itu sedikit maka dirialkan dari nabi wa rajih tetapi yang rajih tapi pendapat yang terkuat maka ini adalah perkataan dari luqman al-hakim yang dimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah luqman ayat 12 kata Allah dan sungguh telah aku berikan kepada luqman sungguh telah aku berikan aku datangkan kepada luqman al-hikmat artinya bahwa Allah memberikan kepada siapa? luqman al-hakim hikmat anishkur lillah ndaklah kalian bersyukur kepada Allah siapa luqman al-hakim maka dia seorang laki-laki yang bijak dia adalah laki-laki yang berpulit hitam dan dikatakan innahum minal habashah luqman al-hakim maka dia asalnya dari habashah atahullah al-hikmat wal-ilm dan Allah berikan kepadanya walaupun dia laki-laki yang hitam dari habashah Allah berikan dia hikmat dan ilmu karena Allah berikan dia hikmat dan ilmu maka jadilah ucapan ucapan dia ucapan hikmat wazakar Allah wasoyahu liibnihi fil-Quran maka Allah sebutkan tentang wasiat wasiat lukman al-hakim kepada anaknya maka disebutkan oleh Allah tidak al-Quran itulah sampai Allah abadikan surah lukman karena disana ada seorang laki-laki yang bijak namanya lukman al-hakim warajulun aswad minal habashat farajuhu wallahu a'la al-shaykh fawzan abdullah fawzan habidu allahu ta'ala diantara hay'a atau atmu min kibari ulama al-saudiyah dan beliau diantara salah satu anggota ulama besar di suudi maka beliau menyatakan anna hadha min kalami lukman maka ini adalah dari ucapan lukman hu'akim walahu munasibah tentunya itu sesuai karena kisahnya waktu itu diriwayatkan ya diriwayatkan alibun lukman ini memang hidup di masa waktu itu kaum bani israel jadi bukan hidup di masa rasul rasul tapi beliau hidup di masa kaum bani israel bahkan ketika Allah mengutus seorang nabi yang bernama nabi david alaihissalam ya bekana david dan waktu itu dia hadir di sisi david alaihissalam dan ketika david salah satu Allah berikan mu'jizat kepada beliau bahwa beliau membuat sebuah baju perang minil hadid berasal dari besi karena itu diantara mu'jizatnya jadi dia bisa menjadikan apa besi itu dilumatkan bisa lembut bisa lunak ya kalau kita besi itu bisa dijadikan ini itu harus dipanaskan kan tapi kalau nabi david alaihissalam diantara tangga mu'jizatnya dan itu kebesaran Allah dan mu'jizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul dan salah satunya apa untuk penegasan bahwa beliau adalah seorang nabi atau rasul dan dengan mu'jizat itu tentunya apa untuk mematahkan hujah-hujah orang-orang yang mengingkarinya dan diantara mu'jizat yang Allah berikan kepada nabi david adalah bisa membuat baju perang yang berasal dari besi Allah lunakkan besi tersebut maka jadilah dia membuat baju besi yang kemudian dia bisa untuk berperang kepada siapapun yang dia jumbai dan itu termasuk minas silah dari senjata itu kisahnya jadi Luqmanul Hakim hadir ketika Dawud apa namanya dia membuat baju besi dan Luqmanul Hakim bukan seorang nabi bukan seorang rasul ingat bahwa Luqmanul Hakim bukan seorang nabi bukan seorang rasul tetapi disebutkan dia adalah adalah seorang laki-laki yang bijak dan Luqmanul duduk di sisi Nabi Dawud ketika disibuk membuat baju dan bahkan dia bertanya apa yang kau inginkan dengan kesibukan ini jadi begitu Luqmanul bertanya laki tasabbar ila anna fariq tabud alihissalat min sona atitur walabisahu mata Dawud pun diam resabar menahan sampai selesai menyelesaikan dia buat baju besi abang buat baju perang dari besi sampai dia pakai nah kemudian Luqman baru tahu bahwa apa yang dimaksudkan bahwa kesibukan daun tadi dia buat yang dia lakukan dari dan untuk apa daun kemudian sibuk dengan besi tadi maka kemudian ketika itu ya di sisi itu maka daun menyatakan apa namanya Luqman dari as-sumtu hikmatun wakalilu fa'iluhu ini ternyata dengan menyimpulkan ketika daun ditanya terus sama Luqman dium terus sampai selesai kerjaannya ya dan kemudian disimpulkan oleh Luqman bahwa ternyata dengan diumnya itu maka terkandung hikmah yang banyak dan sedikit yang mengamalkannya wakalilu fa'iluhu yakni annahu lama sabar ila an'adabna daud ad-dira'a maka arafal maksud minhu biduni soal jadi ketika sabarnya daud tadi sampai menyemurnakan menyelesaikan baju perangnya tadi dari resih maka tentunya difahami maksud ya dengan yang dilakukan Luqman tadi tentunya mestinya dia tanpa harus bertanya ya wabihadzal azar maka tentunya di dalam azar ini sawaan kana minir anir rasul sallallahu w'aliyah sallallahu awan luqman fihi masyru'iyyah intinya dari azar ini di kalau azar kita kenal ada istilah hadith kita dengar ada istilah sunnah kita dengar istilah khabar kita dengar istilah azar dengar kan ada hadith ada sunnah ada khabar ada azar nah hadith itu sinonim dengan sunnah tentu yang disadarkan kepada rasulullah sallallahu w'aliyah sallallahu bukhari disana ada kalimat hadithana fulan ibnu fulan telah menceritakan kepada kami fulan ibnu fulan sampai ke sahabat kepada rasul ada ada pula kadang kadang begitu jadi itu pelafatannya sehingga khabar sinonimnya dengan sunnah atau hadith ada pun khabar lebih umum kadang dari sahabat kadang dari rasul sallallahu alaihi wasallam maaf saya pakai tangan kiri kanannya agak citra jadi seperti itu kemudian tentang azar kalau azar itu periwayatannya justru kadang memang dari rasul sallallahu semisal para ulang menyatakan fihi azar minan nabi sallallahu kadang ada azar dari nabi eh tapi azar itu kadang juga dinisbatkan kepada sahabat kadang juga kabi kadang itu namanya azar sehingga kadang-kadang orang yang menisbatkan diri mengikuti jejak-jejak para salaf mereka disebutkan al-adhiri nah jamaahnya al-adhiri mereka adalah orang-orang yang menelusuri jejak-jejak generasi salaf itu maksudnya begitu iya jadi azar ini apakah dari nabi atau dari luqmanul hakim intinya fihi masyru' iya tun disyariatkan apa yakni hiudhul lisan ankathratil kalab intinya itu untuk menjaga lisan-lisan kita dari banyak bicara dari banyak bicara tentang azar tadi yang terjadi sedikit perbedaan tentang takhrib periwetannya ada yang mento'ifkan sebagaimana al-habid bin wa ta'jar ada yang sahihkan sebagaimana imam ibnu hebat ternyata ternyata wahada jahfi ahadith sahihah adil nabi tentang azar tadi dikuatkan bahwa telah datang hadith adis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagaimana riwayat bukhari wa imam muslim dari hadis abu huraira radiyallahu anhu perhatikan mankana yukminu billahi wal-yaumil akhir fal-yakul khairan aw-liyasmut aw-liyaskut nih ya barang siapa perhatikan umum sifatnya ya saya 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 antum semua kaum muslimi ya barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir jadi kalau tandanya orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir berarti hari pembalasan di dalamnya fal-liyakul khairan maka hendaklah dia berucap berkata yang baik aw-liyasmut atau diam aw-liyaskut sukut dia diam jadi itu apabila kita sudah pikirkan kalau pembicaraan itu ada faedah manfaatnya dan ternyata ada kebaikannya tegelam maka bicara lah atau bicarakan jika memang ketika antum mau bicara ternyata tidak ada faedah tidak ada kebaikan justru mungkin akan menjadikan sebab bahaya kerusakan menimbulkan adu domba bisa jadi menimbulkan keresahan hati-hati juga maka fahfad lisan jaga lisan ya waqa ala rasulullah salam li muhabid rasulullah salam pernah berkata kepada sahabat muhabid apakah ketika manusia diseret oleh Allah ke dalam api neraka karena sebab hanya wajah-wajah mereka atau karena leher-leher mereka tidak justru karena dihasilkan dia didapatkan sebab diseret oleh Allah ke dalam api neraka Allah ternyata karena sebab apa lisan-lisan dan mulut-mulut mereka maka ketawilah berbicara ucapan-ucapan itu tanpa ragu sesungguhnya itu akan perkara yang khotir yang berbahaya atas manusia kecuali ketika itu dia bisa menjaganya dan juga dia bisa menjaga lisan-nya jangan berbicara kecuali yang di dalam terkait fa'idah coba terkadang terkadang sebab ucapan kita karena mungkin kita tidak tahu ilmu ya maka maka terkadang menjaganya maka mulut ini lisan ini menjaganya 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 yaitu yang dimana dia bisa menjamin antara dua lehayah dia maksudnya itu antara bibir yang ini kumis tambah bibir rambut kumis maksud saya sama rambut yang di jengkot maksudnya lisan dan antara kedua pahanya berarti maksudnya kemaluannya jadi dia jaga jadi bumbu muda ya muda yang dia bisa menjaga kehormatannya ya sampai dia menikah maka aku akan jamin baginya surga mashaAllah ya jadi seperti itu kemudian dan sedikit yang mengamalkannya kathir bin al-nas layus bernyata manusia tidak sabaran akan tetap sedikit diantara manusia yang dia tidak sabar dan bisa menahan lisan dia dia sudah dapat kesempatan ada jalan maka dia bicara jika kemudian untuk ucapan yang itu mengandung fa'idah jika tidak maka diam maka ini di dalamnya disyaiatkan agar kita sedikitkan dari berbicara kecuali kalau di dalamnya adanya fa'idah dan apabila di dalamnya ada kebaikan maka kita memohon agar Allah memberikan anugerah kepada kita kemudian untuk kita agar kita bisa menjaga nisan kita agar Allah pula bisa menjaga dari ucapan ucapan kita sehingga ucapan itu justru akan menjadi pemerlang untuk kita justru ucapan itu tidak bisa memberikan manfaat untuk kita jadi ucapan itu justru akan menjadi apa yang akan menuntut kita yang semestinya ucapan kita justru akan menjadi pahala untuk kita ya dan semoga Allah menjadikan ucapan kita maka bisa menjadikan manfa untuk kita dan semoga ucapan kita juga bisa memberikan faedah untuk apa mencelah hal-hal yang memang kita tidak fikirkan terlebih dahulu ada faidah atau tidak ada manfaat atau tidak ini penting sebagaimana ini zaman yang zaman viral jadi ucapan-ucapan orang-orang yang terkadang Allah wa'alam motivasinya apa ya kita gak sampai tahu sejauh itu ya bisa saja mencari kesalahan-kesalahan orang-orang yang mungkin dianggap dulu bersama-sama dia akhirnya berubah dan yang lainnya sehingga orang yang hijrah menuju kebaikan orang yang ingin belajar yang dulunya dia jahil maka tentunya tidak semua orang senang tidak orang itu mesti memuji dia bahkan ada niat-niat yang tentunya tidak senang dan tentunya kita juga tidak menuduh kita juga tidak negatif-negatif dengan seseorang tapi tentunya kita harus hati-hati dengan sebab pelisan kita walaupun kita mungkin maunya baik ingin dakwah ya ingin menyampaikan tapi hati-hati ya dakwah ini perlu hikmah ya tidak mungkin dan ini diajarkan oleh para salaf saya ingin sebutkan di antara kisah seorang ulama ahlul hadid di negeri Saudi beliau dikenal beliau tegas keras tentang kesyirikan tentang fitnah ya tapi ketika itu beliau lagi safar dakwah di daerah Saudi dan tidak semua Saudi mereka tahu sunnah mereka tahu ternyata ternyata berbantafikum yang dimana beliau safar safari dakwah ada satu kampung di Saudi itu pengikut sebuah terekot yang sangat kental jadi seluruh warga di situ pengikut terekot tidak ada siapapun yang bisa mengisi kajian seakan-akan sudah apa namanya teresorasi tidak boleh orang lain bisa masuk tidak siapapun tidak bisa masuk Masya Allah dan ini terkenal beliau tegas dan luar biasa kalau sudah masalah tahu ini sudah masalah mitnah luar biasa tapi kemudian disampaikan kepada seorang tulang Ya Syih bahwa masjid ini belum pernah ada siapun yang bisa di sini masjid ini namanya ini maka Syih begitu ingin Bismillah kita sholat maghrib di sana kita nanti ngomong sama imamnya dan imamnya ini adalah guru besar terekot itu bayangkan nantuk eh ketika kita nanti habis sholat kita ngomong kita mau nyampaikan kalami kalallah kalak rasul begitu ya Masya Allah ini kisah kemudian barulah maka Alhamdulillah dikasih kesempatan Syek beliau menyampaikan apa tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dan sejid untuk ibadah kepada Allah jelas ayatnya kan Syek sebutkan kalallah Al-Quran sebutkan apa kalal rasul hanya begitu maka beliau hindari orang-orang yang dimusi oleh terekot didari mungkin yang dikenal ulama-ulama yang artinya terungus mungkin apa namanya yang ingatkan ini sebegini seperti itu didari disebutkan kalah imam syafi'i kalah imam malik imun alas dan berikut disebutkan itu tidak pernah sama sekali menyebut kalau ini sesalin tak sama sekali bayangkan nantuk ketika dia mengatakan kalah kalah rasul imamnya disebutkan tentang istighosa sebutkan tentang apa namanya minta perlindungan dalam koran disebutkan dilarangkan begini nah imamnya menyangkat mendebut oh tidak demikian kami lakukan begini begitu sampai begini ya harus didebut makanya syekh ini akhirnya jamaahnya ini loh syekh ini ngomong wala-wala rasul berkat imam syafi'i dan itu kok ditolak dan yang lainnya akhirnya imamnya diusir sendiri sama kaumnya bayangkan nantuk ini karena ucapan tidak semua kebenaran mesti harus disampaikan makanya ingat kita hadis yang sebelumnya jauh ini di masjid tempatkan manusia sesuai posisi dia jadi kita bicara ya sesuai kalau memang bisa dengar kalangan mahasiswa ya bicaranya agak ilmiah kalau kemudian masyarakat yang memang masyarakat yang sifatnya agraris petani ya jangan ngomong terlalu ilmiah tidak ngabung ngomong apa gitu kan jadi ini ini yang disebutkan rasulullah jadi insyaAllah ketika kita berhati-hati di dalam ucapan-ucapan kita lisan-lisan kita maka insyaAllah itu menghendung manfaat terlebih di masa-masa kita hari ini ya di masa-masa kita hari ini jadi banyak sekali diantara orang-orang tidak sabar sehingga karena watak manusia tangannya gatel ya tidak maka lebih suka tentang isu-isu lebih-lebih isu-isu yang update ya yang terbaru wah ini asik ini ya ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan kemudian kita perlu ketahui bahwa asumtu ini nisbal a'ilam dia itu terkadang nilainya separuh ilmu makanya kalau ada sebuah kisah riwayat bagaimana tentang kealiman imam malik ibnu anas imam negeri medina jadi antum bisa bayangkan gurunya imam syafi'i kan masya Allah maka ada seseorang dia datang dari tempat jauh bikin bertanya kepada imam syafi'i dia bawa soal kurang lebih ada menyatakan 80 pertanyaan ada pula yang menyebutkan 70 pertanyaan dengan harapan semua bisa dijawab ternyata ketika datang ketemu imam malik ibnu anas itu yang bisa dijawab ada yang menyebutkan hanya 5 ada yang menyebutkan hanya 10 lainnya wallahumma'alam ini kalau kita apa ini imam maliknya iya gak padahal imam padahal ulama kan maka di zaman-zaman kita justru sekarang kadang-kadang da'i kadang-kadang dia gak tahu ya sudah pokoknya asbud asal jawab asal bunyi akhirnya menyebutkan fitnah apa gak bahaya ini nah maka ini semestinya ketika kita memahami bagaimana pesan rasulullah ternyata terkandung dan benar-benar kira-kira 10-15 tahun yang lalu karena saya pelakunya saya pelaku ya itu antara percaya tidak ya itu terserah tentu tapi anda pernah melakukan gara-gara ucapan seorang da'i dan kalimat itu terkandung antara kufur tidak kufur akhirnya menjadikan sebab suami istri hampir berjelai karena waktu itu suaminya mengalap istrinya enggak jadi dia bertanya mengucapkan sesuatu yang oleh pesan itu dibenarkan sementara istrinya meyakini tidak berarti suami saya sudah syirik tidak halal buat saya coba bayangkan gara-gara ucapan seorang da'i 10 tahun 15 tahun yang lalu sehingga Alhamdulillah yang kita ingatkan kita nasihatkan seperti itu bahkan mungkin tokoh-tokoh yang sudah dikenal saya tentunya tidak perlu menyebutkan maka ini pentingnya dia lebih-lebih kalau itu masalah agar agama dan bahkan kalau ketika kita akan membahas tentang ni'mat nyalisan karena ketepatisan waktu masih ada pertanyaan baik bersatu orang tua anak sering memberi sesuatu kepada anak-anak anak-anak apakah salah jika mengatakan woyah ayah ibuku jangan terlalu sering memberi kami sesuatu karena sudah terlalu banyak kebaikan kepada kami bahkan kami belum bisa membalasnya sudah cukup kami membanding kalian ini orang tua bisa tersinggung kalau seperti ini tidak begitu caranya tergantung kita dirinci ngasihnya ngasih apa jadi seperti itu tapi kalau seperti ini ya orang tua bisa karena terkadang perlu di fahami orang tua yang berposisi sekarang menjadi kakek nenek ya jadi dia itu kasih saya yang terhadap cucu itu kadang berlebih hanya itu saja saya juga pernah hidup bersama ya di suatu tempat namanya PMI pondok mertua indah pernah saya bahkan lima tahun saya hidup dengan mertua dan bagaimana begitu ya kita dikatakan tidak ada sesuatu yang beda kan kita caranya beda dengan ini beda tapi kita harus pelan-pelan meneguhnya misalkan anak-anak kita tidak boleh terus pakai coklat orang tua ya seteng beli coklat ayo gimana coba nah disinilah kita berdua hari bijak kita harus bicara baik-baik supaya tetap hubungan yang baik jadi intinya apa yang dikasih orang tua terhadap anak-anak kita sekarang bagaimana memanitnya saja apa supaya lebih bermanfaat supaya tidak hanya berupa apa berbaikan dijadikan lebih bermanfaat jadi seperti itu ya jadi orang tua itu ikhlas nasih jadi seperti itu jadi jangan dengan ucapan itu tapi tolong dibicarakan dengan baik-baik supaya tentunya tidak menyinggung orang tua ada pun tentang penjelasan hadis tentang doa nabi minta dijadikan orang miskin dan dikumpulkan dengan orang miskin waduh mana gayanya belum bisa menjelaskan dengan sendiri juga lafatnya saya belum pernah dengar hanya memang telinga saya saja internal tapi cuma apakah memang rasul minta dijadikan orang miskin dan dikumpulkan dengan orang miskin waduh 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 tentang doa itu ya ada pun ya sekarang kalau Allah apakah pernah minta doa minta kaya iya Allah ma'ini asal kalhuda mutukul abba bulgira ya Allah kumun padamu ketujuh harga diri kemudian apa takwa dan kaya tapi maknanya beda kaya disitu bukan kaya harta kaya hatinya ya kalau tentang harta ada tak berkasannya tak ada ya tidak maka oleh sahab itu yang penting hati kita maka kita mohon oleh Allah diberikan sifat menerima dengan pemberian bagian Allah itu itu yang kuat kalau rasul minta dijadikan termasuk orang miskin dan digolongkan dengan orang miskin yang mudah-mudahan nanti diantara apa namanya jamaah yang tahu Alhamdulillah membantu saya saya jazak Allah khair kepada Antun tapi saya sendiri belum itu dulu insyaAllah yang saya sampaikan sebenarnya ada hadis-hadis yang perlu saya bacakan tapi karena kita pasang waktu semoga cukup bagaimana kita menjaga lisan-lisan kita kenapa tidaklah setiap huruf yang kita ucapkan melainkan isinya adalah rakib dan adid dicatat semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan bisa menjaga lisan kita dan terbibing dengan ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh